Audio Jump Sudah hampir 5 hari semenjak Portugal tersingkir dari Piala Dunia, tampaknya belum ada kabar tentang kondisi terbaru dari Rolado. Ya, hampir semuanya pasti penasaran, mengingat saat itu Rolado sampai menangis usai kalah dari Maroko. Bagdayung bersambut, rasa penasaran itu kemudian dijawab oleh Pepe, yang notabene adalah sahabat baik dari Rolado. Pemain FC Porto itu kemudian memberikan keterangan tentang kondisi terbaru dari Sierra 7. Ya, seperti yang kita tahu, Rolado baru saja menjalani salah satu momen paling berat dalam karirnya. Itu terjadi setelah mimpinya untuk meraih gelar Piala Dunia Pupu Sudah, usah tersingkir di babak 8 besar. Rolado kemudian menangis dan memilih langsung kembali ke Portugal bersama keluarganya sehari setelah pertandingan selesai. Itu dilakukan Rolado karena baginya tidak ada urusan lagi di Qatar. Setelah kembali ke Portugal, tidak ada kabar apa-apa lagi tentang Rolado. Kalau ada mungkin tentang rumornya yang di mana dirinya dilaporkan mendapatkan tawaran dari klub Arab Saudi, Al-Nasr. Namun, soal kondisi dari Rolado belum ada yang mengabarkan. Karena pemain berusia 37 tahun itu benar-benar menutup diri, usai kekalahan menyesatkan atas Maroko. Meski begitu, kabar terbaru dari Rolado akhirnya diungkapkan sendiri oleh Pepe. Ya, menurut pemain berkepala pelotos itu, Rolado saat ini sudah mulai melupakan momen terburuknya tersebut. Pepe kemudian mengatakan, jika kondisi Rolado saat ini baik-baik saja. Rolado baik-baik saja, dia adalah bendera Portugal kami. Dia mencapai seluruh penjuru dunia. Dia memberi kami kontribusinya ketika dia dipanggil. Kami harus berterima kasih padanya dan semua reka satu timnya yang melakukan yang terbaik agar tersedia untuk pelatih. Kata Pepe pada Daily Mail. Lebih lanjut, Pepe juga menambahkan, jika saat ini Rolado belum memikirkan pensiun dari timnas. Bahkan dirinya yakin, jika sahabatnya itu masih bertekad untuk membantu Portugal di Pira Eropa tahun 2024 nanti. Sebuah tekad yang begitu luar biasa dari Rolado, namun tetap saja itu akan bergantung pada pelatihnya. Mengingat pada tahun tersebut, usia Rolado sudah menginjak 39 tahun. Di sisi lain, usia pelatih dunia, Rolado juga harus memikirkan masa depannya. Hal itu dilakukan karena saat ini dirinya masih pengangguran. Usia dilepas oleh Manchester United pada bulan November lalu. Sehingga kini menarik ditunggu, klub Malaka yang bakal menjadi destinasi selanjutnya bagi Rolado. Namun yang pasti, pemain keairan Medira itu masih ingin bermain di Eropa dan menolak tawaran-tawaran yang berasal dari luar Eropa.